Anggota Ombudsman Republik Indonesia, James Lee Huta Barat, melakukan kunjungan ke rumah tahanan Malendeng, Sulawesi Utara. Kunjungan James Lee disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2A, Malendeng Manado, Yosef Antonius. Selain anggota Ombudsman, hadir juga Kepala Kasis Tenan Substansi 4, Ombudsman Republik Indonesia, Justus Maturbongs, PLT Kepala Katerwilayah Kemenkumham Sulut, Joni Pesasi Mamed. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Manado. Ada Andreas Ruau yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Andreas. Oke, baik. Andreas, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya maksud dan juga tujuan Ombudsman RI ini datang ke Sulawesi Utara? Ya, mereka kemari ke Sulawesi Utara itu dalam rangka untuk melakukan pemantauan mitigasi atau sistem keamanan terhadap bencana alam dan bencana non-alam. Nah, hal itu disampaikan bahwa demi mencegah terjadinya atau mencegah peristiwa yang ada di Lapas Tangerang terulang kembari, yaitu di mana telah terjadi peristiwa kebakaran. Nah, untuk fasilitas-fasilitas Kemenkumham yang ditinjau yaitu diantaranya adalah Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Tuminting, ada Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Manado, dan yang kemudian ada Rumah Tahanan kelas 2A di Malendeng, dan yang terakhir itu ada di Tondano, Lembaga Pemasyarakatan Tondano. Nah, kemudian mereka di sana itu ya selain mitigasi juga dilakukan pemantauan-pemantauan terkait bagaimana kesiapan para personel, dan para tahanan yang ada di situ. Ya, demikian. Ya, Andreas. Lalu, apa saja sasaran dan juga temuan saat Ombudsman RI ini melakukan kunjungan untuk mengecek fasilitas Kemenkumham? Nah, untuk sasaran-sasaran yang ditargetkan oleh Ombudsman ini, diantaranya itu adalah signal fire system atau sistem pendeteksi kebakaran, itu harus ada di setiap lapas atau rutan, ataupun rudenim itu harus ada. Dan kemudian, apakah dari sisi lokasinya yang strategis, apa berlokasi di dekat area pemukiman, atau berlokasi di dekat sungai, itu juga sangat diperhitungkan. Nah, jika beberapa di antaranya sudah terpenuhi, maka lapas atau hutan itu dinyatakan aman dan sudah standar dalam beroperasi. Namun, jika salah satu misalnya kapasitas yang sudah tidak memenuhi standar atau sudah over capacity, maka akan dipertimbangkan, akan dipindahkan atau dipindah lokasikan ke lokasi yang lebih strategis atau yang dekat sumber air, agar misalnya jika tidak diminta-minta terjadi peristiwa yang bencana kebakaran, itu agar bisa diantisipasi. Nah, dan untuk temuan-temuan yang ditemukan di lapas atau rutan itu, di mana kalau di lapas itu minting, itu ditemukan adanya lantai atau sudarawan banjir, gitu lokasinya. Nah, di mana kalau waktu hujan tiba, itu genangan air itu sudah mulai menggenangi sesinggi mata kaki. Apalagi kalau sudah hujan deras, nah itu mereka sudah harus bersiap-siap untuk menguras air. Nah, dan untuk di lapas itu minting juga, areanya sudah sangat dekat dengan area padat penduduk, sehingga dipertimbangkan untuk melakukan relokasi atau pemindahan lokasi lapas. Nah, dan kemudian di Rudenim, itu ada beberapa temuan, salah satunya di rumah detensi itu ada warga negara asing asal Afganistan yang dibebaskan, bukan dibebaskan, diberi kelonggaran untuk melakukan berbaur dengan masyarakat. Nah, itu juga merupakan suatu perhatian dari Ombudsman, agar kiranya warga-warga negara asing ini bisa mendapat pengawasan dari TNI, Polri, ataupun dari BIN, gitu. Baik.